Halo para Master, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran Gitar Keroncong. Biasanya Gitar Keroncong, kita kali ini akan membahas mencari ide untuk membuat intro dari nada kuat chord D. Kita tahu nada kuat dari D adalah nada-nada pembentuk dari nada D. Jadi satu, D itu sendiri. Terus tiganya, F-Grist. Dan A sebagai limanya. Itu yang paling kuat yang lazim dalam keroncong. Satu, tiga, lima. Untuk chord mayor. Satu, tiga, lima. Nanti akan saya contohkan cara membuat intro. Mulai dari nada pertama, mulai dari nada D. Terus nada ketiga, nada piece. Ini bisa kita rangkai. Terus nada kelima. Tempatnya tidak selalu harus di sini. Kita bisa membuat intro juga bisa dari sini. Sorry, ya. Bisa dari sini. Nada limanya bisa kita ambil dari sini. Jadi bentuknya bisa turun ke bawah atau bisa naik ke atas. Contohnya kalau turun ke bawah. Terus kalau ke atas. Misalkan dari limanya, nada kelima. Ya, itu ke atas. Jadi itu bisa kita kombinasikan antara ke bawah, gerakan ke bawah dan ke atas. Ya. Oke. Oke. Simak aja. Nanti saya berharap para master ini bisa membuat sendiri. Intro-intro. Bisa dengan ide awal dari nada ke satu, ketiga, atau kelima dari chord yang akan dimainkan. Begitulah. Oke. Simak terus. Jangan lupa subscribe. Biar terus mengikuti lesson Gitar Keroncong. Intro-intro. Kita ramaikan Keroncong Indonesia. Intro-intro. Biar terus menanggraf. Intro-intro. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati